Dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Rusia diungkap oleh anggota Parlemen Ukraina Maria Mezenseva. Mezenseva mengklaim bahwa wanita di wilayahnya yang dirudah paksa selama berjam-jam oleh tentara Rusia. Mereka bahkan dikabarkan dibunuh setelahnya. Dikutip dari Metro, pada minggu 27 Maret, dugaan tersebut muncul seusia banyaknya kasus di wilayah Kharkiv. Mezenseva mengatakan ada tentara Rusia yang merudah paksa seorang wanita beberapa kali di depan anak di bawah umur. Sebelum memperkosa korban, tentara Rusia diduga menembak mati suami dari wanita tersebut di wilayah Bruvary, rayon di luar Kiev. Mezenseva yang merupakan wakil Perdana Menteri Ukraina untuk integrasi Eropa dan Euroatlantik menegaskan, kini pihaknya sedang merinci insiden-insiden pemerkosaan yang dialami oleh korban. Mezenseva sendiri mengatakan bahwa kasus tersebut bukanlah kasus pertama sejak invasi Rusia terhadap Ukraina. Kasus serupa diakui Mezenseva kerap kali terjadi dan kini para korban sudah siap untuk bersaksi. Sejak beberapa minggu belakangan, kasus soal tindak pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh tentara Rusia menjadi pembahasan di berbagai media sosial. Bahkan beberapa waktu lalu muncul video yang menunjukkan tentara ditangkap dan mengeluarkan segenggam alat kontrasepsi dari sakunya. Jaksa Agung di Kiev pun telah menangkap seorang tentara Rusia yang membunuh pria tak bersenjata dan kemudian memperkosa sang istri. Kasus dogan pemerkosaan yang dilakukan tentara Rusia terhadap wanita-wanita Ukraina pun tengah menjadi sorotan dan kini terus diselidiki. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews.